hai 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 ini pakai lasmodifan andretatum ya Hai buat teman-teman yang beli lasmodifan andretatum bisa Jafri nomor tertera hai 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 masih bolong itu Bang Hai rama-rama Hai teman-teman saat lebih silakan batu bagikan Ya ini saya kasih bocorannya ya Saya kasih bocorannya ilmunya bagaimana caranya mengganti kapiler Pulkas satu pintu Aman ya Ini saya kasih bocorannya teman-teman ya Bagaimana caranya mengganti kapiler Pulkas satu pintu Sama Anda semuanya ya Saya bagikan ilmunya sama Anda Silahkan bantu bagikan ya Ini kapiler ini udah gak dipakai lagi ya Kapiler ini udah gak dipakai lagi Kita pakai kapiler baru Ya menggunakan jalur baru Oke Sekarang kita colokin Dan ini harus keluar ya Kita colokin ini harus keluar Pada saat ini di jepit Kalau gak keluar berarti lasanya gak beres Mana nih Ini ya Nah seperti ini Kalau masih ada yang kurang sempurna Bisa kita las ulah Oke Yang penting ada Teliti ya Kunci ilmu teh itu teliti teman-teman Kita las dulu ya teman-teman ya Yang bocor tadi kita las ya Yang bocor tadi kita las Nah Seperti ini caranya Nah Oke Kamu ini matang ya Diam-diam-diam 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 dulu Kalau kayak gini harus diam gitu teman-teman ya Sampai ini apinya hitam ya Kalau sampai ini apinya hitam Baru kita bisa Lepas sendoknya ya Seperti itu Cara kerjanya Jadi dia gak retak Jadi gak retak Nah ini udah hitam nih Ini bisa kita lepas Kayak gini teman-teman ya Nah oke Sekarang kita colokin ya Oke Disini udah aman Disini kita jepit ya Oh keluar tuh teman-teman Induk luar nih Berarti menandakan bahwa Kapilannya udah gak membuat lagi ya Sistemnya udah aman Nih Keluar Berarti sistemnya udah aman Sekarang kita tinggal Isi freon Ya Secepat itu Secepat itu versi andetatum ya Anda tinggal contek Anda tinggal contek ilmu andetatum Ya Buat seorang pemula ini adalah ilmu yang cocok untuk anda contek ya Yang mau nyontek Oke Saya berikan gratis ilmu nya manda ya Yang penting doain Doain biar sukses Ya Dan bagikan Bagikan Kalau ada satangan ini ingin membantu Banyak orang lagi Silahkan dibagikan Oke Potong lu nih bang Kapilir buntunya ya teman-teman Ini kita potong Nah oke Ini kita masukkan seperti ini Disini ya Ini kita lepas dulu bang Nah berapa kotor bang 92 92 bantu bagikan Ya Silahkan bantu bagikan Kalau saya tanya Silahkan dibagikan Ya Kita bagi-bagi ilmu gratis Setiap hari Lepas dulu pipanya ya Sambungnya lepas dulu bang Seperti ini Mobil Nah ini lepas langsung disini Jadi kita lagi selesai ya teman-teman ya Sebentar lagi Kita akan selesai Kurang dari 30 menit Nah Seperti ini Oke Biar masuk dulu teman-teman Harus masuk ya Oke Selesai Dan kita tinggal isi prion ya Kita tinggal isi prion Ini kita las aja Ya Kita las aja Biar aman dia Ini kapiler yang Udah gak kepake ya Jalurnya gak kepake Tapi masih nyambung Di Apa namanya bang Di dalam masih nyambung Tapi udah kita gak fungsiin Ya Nanti gak segel aja sini Matikan seperti ini Matikan seperti ini Segel Nah Oke Nah Kita tinggal lakukan proses pengisian prion Silahkan teman-teman Diperhatikan Bagaimana seorang anterita Mengisi prionnya ya Kita masukkan dulu Pentil kita Pentilnya masukin Seperti ini Pentilnya masuk Ya Masukin pentil Seperti ini Si pentil ya Nah Seperti ini Putar ke kanan ya Pentilnya rusak apa bang Oh gak ya Kita ini ingat-ingat ya Selang merah Selang yang searah dengan meteran Ini ke Ke kulkas Selang yang searah dengan meteran Ke kulkas Seperti ini Ya Sisanya Kita masukkan ke prion Ingat-ingat Ya Jangan sampai lupa Sisanya kita masukin ke prion Habis itu Gimana kita colokin kulkasnya Ya Colokin Nanti disini akan gue orangin Disini akan gue orangin Disini akan gue orangin Disini akan gue orangin Seperti ini Korangin Kemudian nanti kita Buka freon Sampai 20 PSI Ya Ini kita isi sampai 20 PSI Seperti ini Ini udah mulai habis bang Ya Udah mulai habis teman-teman ya Nanti kita isi 20 PSI Ya Isi 20 PSI Seperti ini 20 Kita buka ya Sampai 20 ya Boleh dibuka bang Oke 20 PSI Seperti ini ya 20 ya 20 PSI Habis itu kita tutup Tutup Nah disini nih Ini yang ada prion doang ini Ya Yang ada prion doang Yang ngalir nih Selanjutnya apa Kita siapkan metil Seperempat botol Ya Ingat kata kuncinya Seperempat botol Jangan lubir ya Jangan terlalu sedikit juga Nah Kita masukkan metil Seperempat botol Seperti ini Masukkan metil sekerat botol Nanti tujuannya adalah Untuk mendorong angin yang Angin palsu ya Atau ibaratnya Melancarin lah ya Melancarin sistem Nah seperti ini Ini udah mulai habis bang ya Nanti setelah habis total Baru kita lakukan proses tersebut Teman-teman ya Kenceng ya Tidak nyampe 30 menit Oke gak nyampe 30 menit Sudah selesai Itulah versi Andretatum Jadi buat teman-teman silahkan Bantu bagikan ya Kalau saya tayang ada berapaan Silahkan bantu bagikan ya Bagikan ke teman-teman anda Ke sodor anda Ke grup Ya Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Ya Saya bagi-bagi Ilmu gratis Setiap harinya Ini masih yang bocoknya nih bang Anginnya gede banget ya Oke Seperti ini teman-teman ya Abis ini kita cabut Kalau anginnya sudah mulai habis kita cabut Colokan seperti ini Cabut Nah nanti dia akan sedot Nanti akan sedot Seperti gini nih Nah tunggu sampai dia nyedot Ya Sampai nyedot habis seperti ini Oke mulai sedot bang ya Oke teman-teman kelihatan ya Sedot habis Nih habis nih Habis ya Habis Baru kita segel Segel seperti ini ya Nah Kita segel seperti ini Habis itu kita segel Kita last Ya dan kita isi preon Habis itu Pulang Habis itu pulang ya Nih Kita cipleon Kita segel dulu ya Nah seperti ini Oke Seperti ini kita segel Nah oke Dan kita Colokin Kulkasnya Kenapa bang Colokin kulkasnya Kita isi sampai 20 PSI Ingat kata kuncinya 20 PSI Seperti ini 1 Eh 20 15 3 4 5 15 PSI ya Bentar 15 PSI ya Sampai 15 PSI ya Nah oke Sampai 15 PSI Oke Habis itu gimana mas Ande Kalau 15 PSI Sekarang kita kesini bang Kita lepas sininya teman-teman Kalau sudah 15 PSI ya Tinggal kita cabut Seperti ini Kita lepas sininya Dan Anda sudah selesai Ya Sini bang Dan Anda sudah selesai Mengerjakan isi periode ini Saya coba dulu Terima kasih